Halo selamat siang teman-teman subscribe semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama kami ya di channel Budi Mas 19 Oke kali ini kita akan menangani honda beat new atau Honda btsp ya teman-teman jadi permasalahannya motor ini dia enggak ada tenaga saat dipakai gaspol Halo mas mekanik hehehe jadi kendala motor ini dia berputar teman-teman teman-teman wish mantap hehehe Oke kita lanjut ke top utama jadi permasalahannya dalam berputar teman-teman atau tidak ada tenaganya nanti akan kita cek satu persatu kita akan menggunakan nih alat scanner jidak ini ya teman-teman Oke ini cukup soket DLC kita pasang dahulu kita cek di alatnya ya teman-teman ini harus pastikan harus connect selamat menikmati 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 scanner ini menunjukkan tidak ada permasalahan ya teman-teman jadi untuk sensor sensor sudah ada masalah nah sekarang kita pindah ke tekanan full pump atau otaknya teman-teman nah ini coba kita buka joknya dulu mas nanti akan kita cek full pumpnya berapa tekanan full pumpnya ya teman-teman nah ini alat untuk mengecek tekanan full pumpnya sudah kita pasang ya teman-teman jadi seperti ini nah nanti angka yang bagus itu jarum ini menunjukkan di angka 40 PSI atau 40 yang garis berwarna merah itu ya teman-teman jadi seperti ini nanti jika itu tekanan bagus tapi kalau dibawah 40 berat tandanya itu udah masalah berarti ada masalah itu nah itu lihat teman-teman tuh bisa kita lihat tuh nah itu tuh kunci kontak sudah kita on kan tekanannya dibawah 40 nah itu coba sekarang kita buka ini ya teman-teman full pumpnya jadi ini full pump ini berarti ada masalah ini karena tekanannya dia tidak tidak menyampai 40 PSI ya teman-teman jadi tekanannya lemah kita coba buka dulu perhatikan apakah ada masalah nanti akan kita coba ganti yang baru ya teman-teman full pumpnya kita cek juga nanti filternya juga ya masalah di sini juga untuk membawah 40 PSI aku lihat akannya akan membawah canggota masalah bikin yang teman-teman full pump sudah kita buka ya teman-teman nah jadi seperti ini bentuknya nah ini kita cek satu persatu kita buka satu persatu jadi cara bukanya seperti ini ya teman-teman klipnya dibuka dahulu kita longgarkan nanti kan kita ganti yang baru ini ya ini adalah tekanan full pump atau rotak kita cukup ganti rotaknya saja ya teman-teman dan itu nanti hasilnya maksimal enggak perlu ganti yang satu set IC nah ini dia jadi seperti ini di motor tadi jadi bermasalah kemungkinan dari tekanan rotaknya ini karena lemah ya teman-teman ini akan kita ganti yang baru ya ini full pump sudah kita buka nah ini rumah full pumpnya atau isinya itu ternyata ada masalah teman-teman sepertinya itu bekasnya sudah pernah dibuka dan itu diganjel-ganjel itu ya nah itu di bagian tengahnya itu diganjel-ganjel tuh teman-teman mungkin untuk menambah tekanan full pumpnya ya atau tekanan rotaknya jadi biar powernya semakin bertambah tapi secara SOP itu cukup diganti full pumpnya saja teman-teman atau rotaknya saja tidak perlu diganjel-ganjel ya karena tentunya semua itu memiliki fungsi tersendiri-sendiri ya ini kita cabut saja itu nah ini ganjelnya ini cukup lumayan besar ya ganjelnya ini ya mungkin ini pernah dibuka ini motor ini pernah diperbaiki sendiri dengan maksud dengan diganjel itu dengan maksud mungkin tekanan full pumpnya biar lebih kencang lagi tapi alangkah bagusnya itu kita ganti yang baru ya teman-teman kalau kita menemukan tekanan full pumpnya yang sudah melemah seperti tadi tidak mencapai 40 PSI ayo Mas kita buka kita ganti yang baru balik Nah ini teman-teman yang harus kita perhatikan dalam pemasangan full pump Nah ini untuk kabel yang hitam dan merah ini tentu ada perbedaan ya Karena merah itu adalah positif, hitam itu adalah negatif Nah ini sudah ada tandanya di bagian full pump atau bagian rotaknya Nah ini teman-teman, jadi yang merah ini adalah positif dan yang hitam ini adalah negatif Nah jangan sampai keliru ya Ayo kita pasang kembali mas Terima kasih telah menonton Sip, ayo kita pasang ke dalam tanki Oh iya teman-teman, ini pempesnya masih bagus nih ya Jadi tidak perlu diganti Ayo mas kita pasang kembali Terkecuali kalau pempesnya ini ada masalah kotor atau bagaimana itu wajib kita ganti ya Tapi ini karena pempesnya baru Seperti baru, kita tidak usah ganti ya Kita pasang kembali, kita pakai kembali Terima kasih telah menonton! Kita cek kembali tekanan full pumpnya ya teman-teman Nah ini ya Kita mulai dari nol Hahaha seperti Pertamina Wih, wah itu di atas sepatu ya teman-teman Bagus Sip, 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 sip Oke sip, sip, aman Sip, tidak ada masalah ya teman-teman Wah tekanan full pumpnya bagus Tewel-tewel dulu jempolnya ini Hahaha Oke, jadi sudah dipastikan yang bermasalah itu ada di tekanan full pump ya teman-teman Atau rotaknya bermasalah Nah ini sip, tekanan full pumpnya sudah normal kembali Hahaha Senang sekali kita bermain jempol Nah ini ya teman-teman Oke, pokoknya sip, sempurna Sudah dipastikan yang bermasalah adalah tekanan full pumpnya Jadi tekanan full pumpnya adalah lemah teman-teman Nah, yuk kita cek mas Nah, kita cek lagi pakai ini Scanner Kita colok kembali Jangan lupa di reset ya teman-teman Nah ini sebelum kita hidupkan Sebelum kita pasang semuanya Sebelum kita tes jalan Itu harus kita cek kembali ya teman-teman Kalau semua sudah dipastikan aman Baru kita bungkus Dan kita tes jalan Kita cek Atau scan langsung saja ya Nah ini membaca kode kerusakan Nah ini ya Membaca tampilan di PC Tetap tidak ada masalah Dan kode riway juga tidak ada masalah Oke Jadi semua sound share kabel-kabel aman Jadi yang bermasalah Cuma di full pumpnya ya teman-teman Full pumpnya kita ganti yang baru Oke Sip Kita tes jalan Terima kasih telah menonton Nah itu Pakai untuk jalan Wah Wiss Langsung nyodok Sip Tekanannya udah Langsung jos Oke jadi permasalahan itu ada Di bagian tekanan full pumpnya teman-teman Semoga video sikat ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Aku sampaikan diri sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Silahkan subscribe Like, komen Dan tekan loncengnya Oke Saya Iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya